Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Pelajar, channel edukasi belajar jadi asik. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai materi sejarah berdirinya Liga Bangsa-bangsa. Bagi sobat yang ingin membaca lebih lanjut dan lengkap dapat membaca lewat via website pelajaran sekolah di blogspot.com atau mengklik linknya di bagian deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video pelajaran terbaru. Serta like dan komen juga pada video ini agar channel ini terus berkembang dan update video-video pelajaran lainnya. Mari kita langsung saja bahas mengenai sejarah berdirinya Liga Bangsa-bangsa. Liga Bangsa-bangsa didirikan akibat Perang Dunia Pertama. Setelah selesai Perang Dunia Pertama, itulah sejarah lahirnya Liga Bangsa-bangsa dalam menjaga perdamaian dunia agar konflik ataupun kekurangan terhindar. Liga Bangsa-bangsa adalah suatu lembaga internasional yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama yang berisikan negara-negara di dunia. Liga Bangsa-bangsa didirikan pada tanggal 10 Januari 1920. Nama resmi dari Liga Bangsa-bangsa adalah Language of Nation. Dan biasanya Liga Bangsa-bangsa disingkat dengan LBB. Di samping adalah gambar dari lambang Liga Bangsa-bangsa. Pendiri Liga Bangsa-bangsa dan 14 pasal usulan Woodrow Wilson. Siapakah pendiri Liga Bangsa-bangsa? Pendiri Liga Bangsa-bangsa adalah Woodrow Wilson. Woodrow Wilson adalah Presiden Amerika Serikat yang memerintah 1913 sampai 1921. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat ke-28. Padahal 14 usulan dari Woodrow Wilson adalah sebagai berikut untuk Liga Bangsa-bangsa. Tidak ada lagi perjanjian atau diplomas yang dilakukan secara rahasia. Navigasi bebas di semua lautan mengakhiri hambatan ekonomi antar negara. Negara harus mengurangi jumlah persenjataan yang digunakan. Semua klaim kolonial tidak boleh memihak. Tentara Jerman harus meninggalkan Rusia. Rusia harus dibiarkan mengembangkan politiknya sendiri. Belgia harus independen seperti sebelum terjadi perang. Perancis penuhnya dibebaskan dan diizinkan untuk memulihkan Al-Sais Lobrain. Semua orang Italia diizinkan untuk tinggal di Italia. Penentuan nasib sendiri diberikan kepada semua orang yang tinggal di Austria-Hungaria. Penentuan nasib sendiri dan jaminan kemerdekaan diberikan kepada Balkan. Orang-orang Turki harus dipimpin oleh pemerintahan Turki. Orang-orang Turki yang berada di kekaisaran Turki harus mengatur diri mereka sendiri. Polandia harus memiliki akses ke laut dalam kemerdekaannya. Dan yang terakhir adalah Liga Bangsa-Bangsa harus dibentuk untuk menjamin kemerdekaan politik dan teritorial semua negara. Itulah 14 Pasar Usulan dari Woodrow Wilson. Sejarah berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa sebagai organisasi perdamaian dunia didirikan berdasarkan kemanusiaan. Perdamaian dan mencegah terjadinya peperangan. Liga Bangsa-Bangsa tidak hanya mengurusi konflik antar negara. Tetapi perdamaian, perselesihan, dan keuangan lembaga. Liga Bangsa-Bangsa memiliki markas besar yang berada di kota Genewa, Swiss. Organisasi Liga Bangsa-Bangsa didirikan di Swiss sebagai negara yang netral dan tidak terlibat dalam perang dunia pertama. Swiss menjadi salah satu saksi sejarah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa dan perkembangan Liga Bangsa-Bangsa. Negara anggota Liga Bangsa-Bangsa adalah negara-negara Eropa dan negara-negara yang terlibat dalam perang dunia pertama. Jumlah anggota Liga Bangsa-Bangsa yaitu 63 negara anggota. Namun, di ujung akhir Liga Bangsa-Bangsa berdiri, hanya sedikit anggota yang masih bertahan sampai akhir. Anggota Liga Bangsa-Bangsa yang mengundurkan diri sebelum tahun 1946 berjumlah 7 negara. Namun, hanya 23 negara anggota Liga Bangsa-Bangsa sampai akhirnya Liga Bangsa-Bangsa dibuatkan. Salah satu fakta unik dari keanggotaan Liga Bangsa-Bangsa adalah Amerika Serikat tidak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa tersebut. Walaupun Presiden Amerika Serikat, Udon Wilson, yang menjadi pemperakarsa pendirian Liga Bangsa-Bangsa. Alasan Amerika tidak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa adalah selama perang dunia pertama berlangsung, telah banyak memakan korban warga sipil dan warga Amerika Serikat menginginkan Amerika Serikat keluar dari urusan Eropa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video selanjutnya.